Sehingga gak perlu kita takut di ban di Eropa. Kenapa takut? Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Hubungan dagang antara Indonesia dan Eropa tengah dilanda masalah lantaran negosiasi perdagangan bebas. Masih berjalan alat perihal diskriminasi produk kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa. Presiden Joko Widodo menegaskan tak akan tinggal diam melihat produk sawit didiskriminasi. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan delegasi Dewan Bisnis Uni Eropa dan ASEAN. Di depan para pengusaha kawasan Benua Biru, Indonesia mengaku tidak ingin hubungan kerjasama dagang kedua negara terbelah. Hanya karena persoalan diskriminasi sawit. Saat ini Indonesia adalah salah satu konsumen terbesar dari Airbus, perusahaan pesawat terbang yang berbasis di Perancis. Pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu memang sempat berbalik mengancam Uni Eropa untuk menyetop pembelian Airbus atas diskriminasi yang dilakukan terhadap komunitas sawit. Total pesanan pesawat Indonesia ke Airbus saat ini sebanyak 313 unit, yang telah selesai dibuat mencapai 95 unit. Dengan rincian sebagai berikut, yaitu City Link melakukan pembelian sebanyak 25 unit. Garuda Indonesia membeli sebanyak 58 unit, dan terbanyak oleh Lion Air sebanyak 230 unit. Kontribusi pembelian pesawat Indonesia sangat besar dibandingkan ekspor sawit Indonesia ke Eropa. Diperkirakan pembelian pesawat ke Airbus mencapai 42,8 miliar USD, atau sebesar 599 triliun rupiah. Sedangkan ekspor sawit Indonesia pada tahun 2018 lalu sebesar 4 miliar hingga 5 miliar rupiah. Tentu Indonesia punya posisi tawar yang kuat dalam hal ini. Belum lagi ditambah WTO yang memperbolehkan Amerika Serikat untuk mengenakan bea impor terhadap Uni Eropa, akibat memberikan subsidi ilegal terhadap Airbus sebesar 18 miliar USD. Saat ini pemerintah Indonesia tengah mengupayakan penguatan pasar domestik untuk komunitas sawit melalui program biodiesel. Mulai Januari tahun depan, rencananya program B30 mulai akan dilaksanakan. Program B30 merupakan program untuk mengurangi ketergantungan impor minyak dan BBM. Program B30 menggunakan bahan bakar campuran 70% minyak diesel biasa, dan sisanya minyak nabati seperti CPO. Diharapkan dengan berjalannya program ini, konsumsi minyak Indonesia dapat turun hingga 160 ribu barrel per hari. Selain itu, pemerintah Jokowi mendorong percepatan sertifikasi industri sawit berkelanjutan, dengan harapan meningkatkan akses ke pasar. Rencana ini disahkan oleh Jokowi pada 22 November lalu, sebagai bagian dari mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan.